assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang buat para master service dan buat sahabat YouTube dimana saja berada ya siang hari ini saya dapat servisan sebuah digital ya STB metrik Apple HD ya yang katanya metrik Apple HD ini habis kebocoran ya kena air terus dinyalakan dia lalu mati total ya tidak ada penghidupan sama sekali ya ini mau saya coba dulu nah itu ya sahabat ya dia tidak menyala sama sekali ya oke langsung saja ini kita cek di bagian regulasinya ya kita cabut-cabut kabelnya saja nah ini sudah saya persiapkan sebuah regulasi asematik DVD ya yang ada tegangan 12 volt plus dan min juga ada 5 volt ya jadi mempermudah nanti kita ya ini kita ukur untuk ke tempatnya ini tidak muat lalu kita potong ya maaf ya saya percepat ya videonya ya ini proses pemotongannya ya sudah saya gerinda nah ternyata sudah masuk nah lanjut nanti untuk pencabutan komponen ya yang berada di area asematik PSU ini ya saya bongkar-bongkar saja biar tempatnya lebih lega ya ini proses pembongkaran saya percepat ya maaf ya nah biar tempatnya lega kita bongkar-bongkar komponennya saja ya semua ini yang berada di area PSU nya ya ada beberapa biji ya oke nah ini penampakan setelah saya bongkar ya semuanya ya sudah ya lega tempatnya ya oke kita lanjut ini sudah saya persiapkan untuk dua tegangan ya ini satu tegangan untuk 5 volt untuk PSU digital ini dan ini untuk 12 volt saya persiapkan khusus untuk pemasangan sebuah kipas ya biar STB ini jadi lebih dingin nah ini ya sahabat servis ya sudah saya persiapkan sebuah kipas DC 12 volt ya tuh ya kipas DC 12 volt nanti kipas saya taruh di sini ya untuk mendinginkan chipsetnya ya biar cara isinya itu awet dingin dan STB nya jadi makin awet ya dan ini juga asematiknya oke mau saya rangkaian dulu ya ini sudah saya persiapkan dan ini sudah saya kasih double tip biar dia bisa masuk ke sini dan kencang ya oke coba dulu saya masukkan bisa nggak aduh keras sekali oke nah dia sudah masuk dan kencang oke biar bisa ditutup ya nah begini penampakannya ini untuk kabel AC nya boleh kita kita perpendek juga nggak apa-apa ya kita potong apaan tuh dan ini juga oke kita kasih timah lalu kita solder kan ini ke pius ya sudah nempel dan yang satunya lagi mana ini ada di atas sini nah kita pasang di sini ya kita teletik oke sudah nempel lalu kita coba kupas kabel ini dulu oke ya sahabat servis ya ini untuk tegangan 5V DC ya coba kita solder kan ke sini ini untuk negatifnya ya lalu di sini untuk positifnya ya ini kita naikin terlebih dahulu ya ganggu oke nah ini sekalian kita coba juga untuk yang ke kipasnya ya ya kalian kita coba nyala atau tidak ya ini kabelnya mungkin terlalu berlebih ya tadinya harusnya kita solder kan langsung saja sudah bisa ini kita potong saja kabelnya ya biar enggak terlalu panjang oke kita kumpas sedikit seperti biasa kita kasih sedikit 5 oke kita hubungkan untuk negatifnya kesini ya oke kita tekan ini takut lepas oke lalu kita solder kan saja ke kabel dioda bagian positifnya setelah itu kita coba selokan dulu ya oke bismillahirrahmanirrahim ya oke ya sahabat servis ya ini untuk kipasnya sudah berputar coba kita angkat ya sekarang kita taruh dulu disini asal naruh saja coba kita cek untuk tegangannya ya takutnya tegangannya itu berlebih oke kita taruh disini saya jepitkan disini saja ya nah oke ini saya cek tegangan 5 volt pada mainboard mesin nah terbaca 4 volt ya mungkin lebih ya 4 volt koma 9 atau berapa ya karena ini avameternya berada di 600 volt jadi tidak mendeteksi di bawah 10 volt ya jadi nggak jelas koma berapa oke untuk tegangan suplek kipasnya saya cek ada berapa ada 9 volt ya mungkin juga lebih dari 9 volt ya oke ya untuk perputarannya sudah normal dan sudah ada hawa dingin di bawahnya ya tinggal dites untuk gambarnya ya oke ya sahabat servis dimana saja berada ya ini mau saya lakukan pengetesan ya untuk dvb metrik kabel HD nya ya oke sudah menyala ya ini sudah saya koneksikan ke portable berhubung saya nggak ada antena UHF ya karena saya hanya memakai parabola ya disini saya mencoba memakai flash disk saja ya saya gunakan flash disk untuk untuk mencoba mencoba atau tidaknya digital ini oke sudah kelihatan ya logonya tuh sangat normal ini karena remote nya juga tidak ada jadi saya pencet-pencet langsung di panelnya saja nah ini untuk getaran suara kipasnya juga sudah oke ya coba ini usb nya sepertinya belum connect dan ini jack nya agak pendor oke coba kita ulang lagi nah itu ya sahabat servis ya dia sudah connect coba kita masuk untuk musik untuk balada musik ya ini masih bersama balada musik punya mas Ridho Salim Purpalingga oke perkoro citro lagi kita coba nah itu ya sahabat servis ya ternyata sudah maksimal ya maksimal ya oke kita tambah levelnya coba aduh panelnya agak keras coba kita intip sudah nggak bisa oke ya sahabat servis ya kiranya cukup sekian dulu ya tutorial penyarpisan atau perbaikan STB metrik Apple HD T2 ya DPP T2 ya yang DPP ini tadinya mati total karena habis kebocoran langsung dinyalain ya jadi ada yang gosong-gosong juga ya jadi saya melakukan penggantian saja ya saya ganti untuk PSU nya untuk regulasinya dan sekalian saya pasang kipas untuk mendinginkan chipsetnya oke terima kasih untuk yang sudah mengikuti dan terima kasih juga untuk bantuannya ya yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih yang belum subscribe silahkan di subscribe channelnya return service channel ya dan jangan lupa juga untuk like komen dan share ke teman-teman dan semuanya biar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat tutorial service berikutnya terima kasih mohon maaf apabila penyesalahan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih